Selamat datang di segmen Yes, Hexopad Nah, gue kebetulan lagi main di tempatnya topik nih Gue ngeliat ada burung hantu nih Gue pengen miara Tapi gue mau nanya-nanya dulu kali ya Yuk langsung aja gue tanya-tanya sama orangnya nih Sorry, Vic Gue nanya-nanya Udah gue catet nih soalnya nih Tunggu, tunggu, tunggu gue catet Udah gue catet nih Nah, ini tuh jenis burung hantu apaan sih yang lu biara ini? Jadi ini namanya Tito Alba Jadi Tito itu sebutkannya sebagai burung hantu namanya Dari bahasa Yunaninya itu Tito Tito itu burung hantu Bahasa Yunaninya Nah, kalau ini kan gue liat masih muda nih Itu gimana miaranya tuh? Jadi ini tuh yang gue punya ya Itu tuh masih Cik Cik itu kecil Jadi Cik itu Istilahnya tuh anak ayam lah Masih bulu kapas di badannya Kayak gitu Nah, kalau makanan Makanan apa tuh? Makanannya nih ya Jadi kalau untuk Cik Cik menuju brancher itu Brancher itu Bisa dibilang menuju ke Juvée Dari Cik ya Jadi tahapannya gini Dari Cik Brancher Ke Juvée Gitu Jadi yang lagi gue punya ini Lagi transisi dari Cik Ke brancher Nah, makanannya Dia tuh bisa Mencit Mencit itu Tikus Tapi yang kecil size-nya Kedua Burung Puyuh Burung Puyuh juga yang masih anakan Terus disebutnya D.O.K Oh, D.O.K Ya Atau dok itu ya Tadi ya D.O.K itu Untuk anak puyuh D.O.C Itu untuk anak ayam Oh Jadi itu tuh Nah, hanya itu aja ya Makanannya ya Hanya itu aja makanannya Nggak boleh ikan Daging ayam Apalagi ya Daging ayam tuh Nggak boleh daging ayam Khusus hanya anakan aja Gitu Karena kalau begitu Bahaya dia Untuk kebadannya Kalau kalau daging ayam itu Mengandung kimia Burung Tito Alba tuh Nggak bisa dia masuk Kebanyakan kimia Bisa mati Gitu, G Oke Nah Berarti Kalau burung hantu Tito Alba ini Nggak bisa ya diberikan Makanan manusia Kayak gitu ya Wah bisa Nggak bisa ya Oke Semarangan Nah Kalau burung Tito Alba Misalnya kita kasih makan Terus dia nolak Itu gimana Sebenernya sih Tinggal kita Atrantep kita aja ya Jadi misalnya dia Nggak mau nih Mungkin dia lagi kenyang Gitu Atau nggak mungkin dia nggak suka makanannya Tinggal kita ganti makanan yang lain Gitu Pagi Kira-kira kalau itu Sehari tuh Seberapa sering sih Dia ngasih makan itu Kegitu Kalau gue Ngasih makannya sehari dua kali Sehari dua kali Ya Pagi dan malam Itu Nah ini kalau Cara bersihinnya nih Gimana nih Bersihin kandangnya nih Nah Kalau Kalau Cik Cik itu sebenernya Nggak boleh dimasukin kandang Dia sebenernya Jadi Tempatnya itu Hanya tempat terbuka Tidak boleh ada Tertutup Bisa Kardus bisa Asterofone bisa Pokoknya gede lah Jadi biar dia bisa ngepakin tuh Nah Ngebersihinnya gini Kita Karena masih Cik Kita kasih serbu kayu Biar dianget tuh Kotorannya bisa tinggal kita buang tuh Serbu kayunya diganti Sehari sekali lah Paling gak Ganti serbu kayunya ya Sehari sekali Berarti tuh nggak kuat dingin ya Kalau Ini ya Kalau masih bayi itu ya Jadi Bukan nggak kuat dingin Kuat Tapi Karena masih bulu kapas Geng Dia masih ada bulu kapasnya Belum bisa Dia Beratasi Gitu Waktu burung gue udah Sudah nyaut-nyaut tuh Laper Ini kalau Kalau sakit nih Apa yang dikasih nih Kalau dia sakit Kalau sakit ya Jadi tanda-tandanya Tanda-tandanya Tito Albani sakit nih Jadi dia Satu dia diem Diemannya tuh Gue panggil Taga nyaut Diem aja Itu juga Bahaya tuh Rawan tuh Kalau Tanda-tanda mau sakit lah Gitu Kalau gue sih biasanya Untuk Menanggulangi sakit ya Gue kasih vitamin Biasanya tuh gue kasih vitamin Ikan Minyak ikan ya Minyak ikan Terus ya Vitamin-vitamin Buat Buat ayam juga bisa Yang buat ayam Vitamin-vitamin buat ayam Oh iya Dikasih ke Vitamin-vitamin lah Kerokan bisa kerokan Masuk angin kali Apalagi Apalagi Kalau dia Itu bisa Hidup sama Burung hantu yang jenis lain Kayak gitu Kalau itu Kalau disitu gue masih belum paham ya Karena gue masih Punya satu kan Burung hantunya Tapi Disarankan sih Berjauhan lah Disarankan Karena Tualba ini Predator kan Dikawatirkan Dia ntar Menyerang Tapi sih Gue belum tau Karena gue baru satu Gue belum punya satu Ini kan Kalau Sayapnya lebar nih Ya kan Kalau udah gede nih Kadang kan Ter Luka Atau gimana itu Lo batin Maka apa Kayak gitu Biasanya Kalau untuk Cik Biasi Gimana ya Karena Karena masih Cik Dia butuh tempat Lebar aja Tempat yang luas Jadi biar Biar saya Itu Nggak Ngarusak lah Kayak gitu Gitu aja sih Sebenernya Biar nggak rusak aja Bulunya Lu tau nggak Estimasi Berapa sih Usia Burung Keto Alba itu Berapa lama Gitu Dari Cik ya Iya Dari Cik Jadi kalau Kalau dari Cik Setau gue Itu Cik menuju Juve Itu tuh Butuh 63 hari Ya Dua bulan Lebih Dikit Dua bulan Lebih Dikit Dua bulan Lebih lah Dia Jadi Juve Ntar Udah Bisa terbang Kalau masih Cik Gini Masih 25 hari Ini punya gue Masih Sekitaran Segitulah 25 hari Masih Bisa terbang Ada Kayak Ayam Brancher Menuju Brancher Bulunya Baru Keluar Dikit Bulu Aslinya Masih Bulu Kapas Itu Lo ngasih Vitamin Nggak Buat Itu Vitamin Atau Apa Itu Tadi Minyak Ikan Minyak Ikan Maksudnya Sebelum Sakit Itu Tetap Itu Cegah Biar Nggak Sakit Ini kan Musim Kita Udah Begini Kadang Dingin Kadang Panas Nggak Jelas Makanya Masih Minyak Ikan Itu Juga Paling Seminggu Sekalilah Nah Sekali Makan Itu Berapa Sih Postinya Itu Kalau Gue Relatif Kalau Sekali Makan Masih Cik Ya Gue Taker Jadi Bisa Seharusnya Gue Kadang Ngirit Ya Kadang Gue Ngirit Nih Budget Jadi Sekali Makan Itu Dalam Sehari Dua Anak Ayam Dalam Sehari Pagi Dan Malam Pagi Satu Malam Satu Tapi Karena Nih Kayaknya Udah Makin Gede Dia Kayak Nambah Lagi Pursi Makannya Jadi Bisa Pagi Dua Anak Ayam Malam Bisa Dua Anak Ayam Jadi Empat Yang Harusnya Dua Jadi Empat Ini Mau menuju Brancher Nih Dia Makin Gede Perutnya Gitu Berarti Ada istilah Semakin Besar Semakin Banyak Biaya Nah Itu Makannya Makin Banyak Kayak kita Aja Kan Nah Tadi Itu Lo Nyebut Sik Terus Brancher Terus Juvée Coba Jelasin Itu Apaan Jadi Gini Istilah Brancher Juvée Itu Urutan Geng Jadi Cik Itu Bahasa Inggris Itu Anak Ayam Cikan Itu Bentuknya Bener Kayak Anak Ayam Masih Bulu Kapas Cik Nah Pas Tahapan Brancher Dia Sudah Mulai Belajar Jalan Tadinya Nggak Bisa Jalan Pas Brancher Dia Sudah Mulai Belajar Jalan Dan Bulu Aslinya Mulai Keluar Tahap Tahap Rancher Nah Pas Sudah Masuk Juvée 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 Menuju Tahap Dewasa Remaja Juvée 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 Jadi Bulu Aslinya Sudah Keluar Semua Geng Gitu Sudah Bukan Bulu Kapas Lagi Atau Tetap Dive Itu Sudah Siap Untuk Dilatih Skill Kembang Itu Tapi Kayaknya Gak cocok Buat Jua Tapi Lu Kenapa Si Kok Bisa Tujuan Lu Apa Mau Nyara Hito Alba Itu Kalau Gue Tujuan Biar Malem Gini Jadi Satam Gitu Satam Gimana iya jadi berhubung nih kadang ada tikus lewat gitu ya nah karena suka makanan dia tuh tikus yaudah biar ngejar tikus gitu geng oh tujuannya sih jadi dia itu sekaligus pemberantas hama ya iya iya itu dia makanya menjulukin tuh sahabat tetani itu hal batu oh dia ngeberantas hama tikus oh gue baru tau ya oke geng kayaknya buat gue gak cocok biar dia aja deh yang nyara sampai jumpa di next video